Ya hallo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat sore untuk saudara-saudaraku dimanapun anda berada Oke di sore yang penuh kasih sayang Allah ini Saya berharap anda dan keluarga anda selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin Saudara-saudaraku teman-temanku dan sahabat-sahabatku yang insyaallah cerdas hati dan pikirannya Di sore yang berbahagia ini Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang cukup penting Cukup menarik dan insyaallah bermanfaat untuk kita semua Terutama bagi saudara-saudaraku yang saat ini masih diposisikan oleh Allah Masih diperankan oleh Allah untuk menjaga dan merawat keluarganya yang masih terbaring sakit Oke saudara-saudaraku di sore ini di sore yang masih penuh kasih sayang Allah ini Saya akan menyampaikan tema dan tema kali ini saya beri judul kunci ke 19 Atau tips ke 19 untuk bekal untuk panduan bagi anda yang sekarang ini masih merawat Masih memberikan pengabdiannya untuk keluarganya yang masih terbaring sakit Oke sebelum saya kupas materi ini silahkan anda untuk subscribe Agar anda dapat selalu mengikuti video-video saya yang terbaru Agar video-video saya yang terbaru dapat selalu mampir di peranda anda Oke Di video yang sebelumnya sudah saya sampaikan poin kedua Poin kedua dari kesalahan berpikir rata-rata orang atau rata-rata kebanyakan orang lah begitu ya Dan kesalahan berpikir ini akan sangat menentukan sekali Apalagi dalam proses merawat Dalam proses mendampingi pasien atau si sakit atau keluarga yang masih terbaring sakit Oke Poin yang ketiga yaitu ya Kalau poin yang kedua adalah Solusi pengobatan itu Atau solusi penyelesaian problem permasalahan itu tidak hanya satu dan dua Bisa tiga, bisa empat, bisa lima dan seterusnya Karena itulah hidup dan memang Allah selalu memberikan tantangan Allah selalu memberikan ujian dan ujian itu tidak mungkin Di luar batas kemampuan kita Untuk poin yang ketiga Untuk nomor tiga ini adalah Usahakan Artinya sebagian besar orang itu Dalam berpikir itu Terlalu panjang Terlalu panjang angan-angannya itu Begitu Itu yang menjadikan sebuah problem permasalahan itu tidak cepat terurai Problem itu sepertinya bisa semakin besar Begitu Masalah kecil bisa semakin besar Masalah pendek bisa semakin panjang Begitu Itulah kenapa Mulai sekarang Jadi Perpendeklah Cara untuk berpikir itu Perpendek angan-angan Anda Artinya begini Semisal Ini contoh ya Semisal Suatu saat Anda itu Katakan Dalam proses Menyembuhkan Atau mengeringkan luka Si Pasien atau orang yang kita rawat Mungkin dalam proses Penyembuhan luka itu Anda Dalam membersihkan Ada kesalahan Semisal Artinya Sebelum Standarnya Biasanya Anda Menggunakan sepet Untuk menstirilkan luka Suatu saat Anda itu Lupa Tidak memberikan sepetan itu Anda langsung Kasih obatnya Entah tabur atau apa Anda bungkus Ketika terjadi seperti itu Orang yang panjang-panjang Angan Pasti akan berpikir Nanti kalau infeksi bagaimana Nanti kalau ini begini bagaimana Ini nanti kalau seperti ini Bisa Bisa Nanti orangnya ini Apa Akan parah Akan Menderita Suatu kondisi yang lebih parah Nanti akhirnya bisa Kejang Bisa Pinsan Bisa Bisa Semaput Bisa mati Artinya Kesalahan kecil itu Tidak perlu Difikirkan Terlalu panjang Yang diperlukan adalah Ketika Semisal Anda Salah Ya segera saja Perbaiki Jadi dipendekkan Segera saja Perbaiki Jadi mungkin Dibersihkan lagi Disepet Setelah itu Ditabur Herbalnya Atau obat apanya Nanti dioles lagi Dengan apa Begitu Karena memang Fungsi-fungsi Dari obat itu Biasanya Punya Fungsi double Begitu Toh yang tabur Itu juga Bisa Mengeringkan Bisa mengandung Antibiotik juga Jadi Jika ada Proses seperti itu Santai saja Yang penting Maksud saya Adalah penanganan Lanjutan Atau penanganan Yang Menyempurnakan Begitu loh Kalau memang ada kesalahan Ya segera perbaiki saja Tidak usah Mikir nanti begini Nanti begini Bagaimana Kalau nanti begini Toh kesalahan itu kan Kadang hanya satu kali Agar Maksud saya Anda tidak Stres Anda tidak Panjang Panjang Angan-angan Sehingga menyebabkan Anda gelisah Cemas Bahkan Anda akhirnya Jengah Anda Bosan Anda Akhirnya Cepat Emosi Cepat Naik tensi Atau Anda Akhirnya Marah-marah Begitu Jadi Poin yang ketiga Tidak usah Terlalu panjang Cara berpikirnya Iya Semisal Contoh Anda Semisal Waktu Memandikan Si pasien Mungkin Anda Lupa Tidak Memakai Sabun Semisal Tidak memakai Sabun Kan bisa saja Atau Anda Lupa Tidak mencampurkan Bahan-bahan Antiseptik Begitu Lupa Takarannya Mungkin Lupa Begitu Sudah Anda Tidak usah Mikir Wanya Toh nanti Nanti juga Mandi lagi Artinya Jangan sampai Itu memicu Emosi Anda Amarah Anda Sehingga Anda Akhirnya Tidak terkendali Sehingga Anda Apa Artinya Penanganan Anda Penanganan Anda Terhadap pasien Menjadi agak kasar Atau Anda Mempunyai Penyesalan Yang sangat Mendalam Tidak Tidak akan Membantu Penyesalan Penyesalan Anda Itu Pikiran yang Melambung Kemana-mana Pikiran yang Loncat Ke belakang Kan Itu termasuk Ketika Anda Pikiran Anda Itu ke Masa lalu Artinya Masa lalu 1 detik 2 detik 1 menit 2 menit 1 atau 2 jam Yang sebelumnya Itu sudah Masa lalu Itu akan Membuat Anda Stres Tegang Begitu ya Oke Jadi santai saja Relax saja Ketika ada kesalahan Ya Segera perbaiki Tidak usah Panjang Mikiri Tidak usah Panjang Angan-angannya Mikirnya Sedikit saja Ketika ada Sesuatu Yang salah Atau kurang Ya perbaiki Action Oke Sip Jadi Terima kasih Atas waktu yang Anda berikan Mohon maaf Jika ada kekurangan Dari Kampung Timbadas Sebuah kawasan wisata Bidu daya Dan edukasi Tanaman langka Saya ucapkan Salam Sehat Salam S5 Yaitu ternyata Untuk sembuh Sehat Caranya sangat sederhana Sekali Terima kasih Bilahi Tafiq Walidayah Waridawal Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh